Masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa kenaikan nilai tukar dolar Amerika menyebabkan para pengusaha kain dan sarung di Kabupaten Bandung terancam gulung tikar. Menyikapinya, Menteri Perindustrian Air Langga Hartanto menyatakan akan memotong mata pantai pembelian benang. Para pelaku usaha kain bisa langsung membeli ke pabrik tanpa melalui agen. Namun kenaikan harga benang tidak bisa dihindari karena bahan bakunya diimpor. Menteri Perindustrian Air Langga Hartanto mengunjungi pertemuan para pengusaha kain Kabupaten Bandung di kawasan Solokan Jeruk, Selasa Petang. Menteri dan para pengusaha kain membahas persoalan terus naiknya harga bahan baku kain yakni benang, imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Selain karena bahan baku benang yaitu kapas yang diimpor, kenaikan harga juga akibat pembelian benang melalui agen. Untuk meminimalisasi harga, menteri akan memutus mata lantai ini dan pengusaha kain bisa langsung membeli benang ke pabrik. Kalau harga ini kan tergantung harga internasional, harga luar. Jadi pada saat kenaikan ya mau gak mau ini harga di domestik juga naik. Saat tinggal salah satunya tentu kapas kan kita impor. Kemudian kalau poliester sebagian dalam lingkaran ini. Nah rayon itu menjadi alternatif juga yang akan nanti diproduksi di nasional. Hal-satunya pengusaha kain Aip Hendar berharap setelah pertemuan ini harga benang turun. Hal tersebut karena saat ini harga benang mencapai 35 ribu rupiah per kilogram. Jika tidak ada penurunan harga hingga akhir bulan, dipastikan usaha kainnya akan gulung tikar karena tidak bisa membeli benang yang dirasa mahal. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita ada tindak lanjut. Jadi jangan sampai cuma ceremonia aja di sini gitu. Karena kan kita tahu juga itu anggota TPT itu sangat-sangat antusias gitu. Sampai ruangan penuh karena permasalahannya semua sama gitu di bahan baku itu. Saat ini pengusaha kain di Kabupaten Bandung masih memproduksi dari persediaan barang yang dibeli dengan harga 30 ribu rupiah per kilogram.